Oke, jadi teman-teman ini saya berada di sebuah warung atau gede yang berada di Kampung Haji Pagi, masuk wilayah Kucing, Sarawak, Malaysia. Ini di perkampuan warga Jawa di sini, banyakkan warga Jawa yang menetap di perkampuan Haji Pagi. Nah, ini saya istirahat dulu, minum. Ada teh, apa namanya? Teh tarik peng. Kalau tidak ada ais-nya apa namanya? Teh tarik. Teh tarik. Jadi ini teh tarik peng. Oh, peng itu ais. Itu-itu atau kakak itu orang Jawa. Terus ini emasnya juga orang Jawa, katanya. Ini orang tuamu berdua-berdua Jawa ini? Lalu dia ngomong Jawa Tengah. Oh, selalu ngomong Jawa Tengah? Tapi ini ngomong ke orang tua juga ngomong bahasa Jawa. Hari-hari, ini rumah bosan ini bahasa Jawa. Jawa, Jawa Kasar. Jawa Kasar. Jawa Kasar. Jawa Kasar. Kalau misalnya, ngerti apa Pak? Kaya Kuda Kepang. Jaranan, jaranan. Apa namanya Jawa itu? Apa jenis? Orang ngerti? Ini yang ini sejainnya. Oh, ini serah mana? Serah mana. Oh, kayak wayang itu ada yang ada? Serah mana. Dan misalnya selamatan kayak Gawi Ampeng kembaran, ngerti apa Pak? Saya ada yang ada. Ada yang ada? Saya ada yang ada. Oh, saya ada yang ada. Kampung Dunda. Kampung Dunda itu isinya orang Jawa apa? Campur lah, campur. Campur kalau orang? Tapi majoriti orang Jawa. Oh, majoriti orang Jawa. Campur itu orang Bidayu. Campur Bidayu. Bidayu, Cina. Cina. Oh, India ada? Tapi majoriti Jawa. Mungkin 80 perseratus ya. 80 persen orang Jawa. Kalau ini Haji Baki, sekarang mungkin sekitar 80 persen orang Jawa. Jadi ini kita ada di Simpang Haji Baki ya. Di Masjur Saraju Haji Baki. Jadi, kok ini tekan di Bandar Kucing? Ini mirang jam? Mirang menit? 20 minit. 20 minit. 20 minit. Mau jenis apa? Apa mau jenis apa? Nama Samaran. Ameh kalau nama asli nih? Benar, nama benar Yusri. Hah? Yusri. Yusri. Muhammad Yusri. Oh, Muhammad Yusri. Oke. Matun dulu ya Yusri ya? Ya. Tak ngobrol kalau om Jawa. Yang lihat ini coba. Ya. Bisa ngomong Jawa, berajarin om Jawa asli? Hmm. Kakek. Kakek. Jawa asli. Tapi bapaknya Melayu. Oh, bapak Melayu. Hmm. Melayu apa? Karpong Petrajaya. Petrajaya. Tapi ngomong besok. Siti-liti lah. Jadi sini bisa ngomong besok Jawa? Siti-liti. Ya, soalnya kan di daerah Haji Pagi ada orang Jawa padahal ya? Memang kampung Jawa lah. Nek, samaran ngomong ke orang tua, ngomong Jawa? Melayu, kampung-kampung lah. Nek, bibit-bibit, ngomong Jawa titik lah. Oh, nek bibit-bibit ngomong Jawa titik. Nek, dia kan ada blok. Ha. Nek, blok C, blok B. Nek, blok B tuh memang kabel Jawa. Kabel Jawa. Nek, kampung apa jenis? Haji Pagi. Oh. Nek, blok C ada apa? Oke, campur lah. Campur. Campurnya kan ada orang Melayu. Melayu, memang oke Melayu lah. Ya. Jadi, saya makan di sini. Ada beberapa menu. Tadi istirahat di sini terus makan. Ada mie goreng, kue tiyo, nasi goreng, ayam penyet, ayam apa? Ayam percit. Percit. Bakso rupanya ada juga bakso itu. Bakso yang king bakso itu harganya 20 ringgit ya. Yang sebesia 15 ringgit lah. Iya. Yang biasa 6 ringgit. Oh, jauh, jauh, jauh. Luar biasa. Nama, jenengnya apa? Su. Su, apa? Su, Riyati. Su, Riyati. Jeneng Jawa memang. Ya, kan? Ini Jawa. Jeneng memang aning kaya Jawa-Jawa lah. Iya, Su, Riyati. Dan ini Melayu Malaysia kan Siti gitu kan? Biasanya awalnya. Siti. Ya, Yuti. Ini ada Siti Nur Janah. Siti Nur Halizah. Siti Nur Halizah dan KL. Ini nama-nama, apa jadi nama-nama Melayu Sarawan. Melayu Malaysia lah. Tapi, Nek Suriyati kan memang banyak kan orang Jawa. Siti-siti orang Jawa. Ke seorang istilah mangan ambeng barang zaman? Oh, memang selalu. Saya ini jarang lah. Biasa jarang? Nek bim-bim, set cili-cili memang oke. Oh. Orang tua bim-bim lo. Saya ini kan bisa gak apa. Orang tua kan terus gak sepiro. Atau-tau lah. Orang Jawa asli itu kan bisa kodong-kodong yang ening kan. Jadi istilahnya keturunan itu lah ya. Ambang-ambang itu, biasanya gak ening gak rame lah. Orang rame. Orang kodong-kodong. Orang kodong-kodong. Orang kodong-kodong. Orang kodong-kodong. Terus? Siti-siti orang kan buka. Apa? Ambang. Kodong-kodong. Biasanya acara apa? Apa? Lebaran? Lebaran juga. Ini anak-anak, ini anak-anak baru. Oh, kelahiran anak. Lahir anak-anak baru. Ini anak-anak apa? Tahlilan pun ening. Tahlilan ada juga gunakan ambang. Segoi ambang di sini. Pernah tulang mungkin daerah Pontianak? Pernah? Kurung pernah? Oh, Ponti belum. Nah, Jawa pernah? Nggak ada. Orang pengen tulang-tulang ada? Biar kerja kan oke. Orang Ponti, Orang Tambah. Oh, sing kerja dengan ini? Ini ayu. Oh, bayu. Oh, yayu ya. Yayu yang di warung sama melu batu-batu kerjaan yang begini. Rame kita. Rame ya? Telu ya? Telu anak buai. Apa telu? Pekerjaan ini. Pekerjaan ini telu? Akeh termasuknya. Ini bakat, Kak. Tuhan. Iya, yayu sentua. Oh, yayu sentua. Nah, kalau yayu ngomongin bahasa Jawa? Melayu. Oh, Melayu. Ini kan oke Melayu. Enggak piro Jawa lah. Iya, iya. Biar mamak pun ngomong Melayu. Oh, padahal mamak pun asli Jawa. Iya, mamak asli Jawa. Asli pure Jawa. Maksudnya Jawa Malaysia. Jawa Malaysia. Malaysia. Jadi mereka ini yang datang di sini mungkin jauh sebelum kemerdekaan ya. Jawa kemerdekaan Indonesia atau jawa kemerdekaan Malaysia. Mereka kemudian menetap di sini, warga Jawa itu. Menjelajah. Kakek-kakeknya dulu menjelajah. Iya, kakek-kakeknya dulu itu menjelajah. Terus menetap di sini. Kawin di sini. Ada yang kawin di sini. Ada yang sampai turun-temurun tinggal di sini. Sampai akhirnya. Kayak misalkan bahasa juga masih dipakai. Masih sama dengan bahasa yang di Jawa. Sama nanti orang ngomong bosok. Misalnya saya itu dalam bahasa Jawa kan aku. Aku. Aku lah. Terus bahasa bosok ini atau kromo istilahnya kula. Bosa Jawa duhur. Alus. Bosa Jawa alus. Ngerti ya? Paham ya? Kula. Ini sampaian berarti kamu kan. Dengan jerum ini lah. Iya, jerum ini. Maksudnya lebih alus. Iya lah. Ini kamu itu berarti jenengan. Bukan kue. Ini kan kue ya? Kue. Kue, riko. Riko. Kue. Makan berarti mangan ya? Jawa kan dahar. Senghalus. Dahar. Itu lah kakek dahar. Iya kan? Dahar lah. Oh kakek berarti sedikit banyak pandai juga bahasa Jawa. Tapi kakek berarti sui ini enggak lah. Ketemu umur baru umur 6 tahun kayak gini lah. 6 tahun. Oh sampe 6 tahun. Mungkin ini orang Jawa di sini Melayu kok ya? Hmm. Dianggap Melayu. Dianggap Melayu. Ya, sekali lagi ini saya berada di kampung Haji Pagi. Jadi kampung Haji Pagi itu sekitar 80% itu warganya warga Jawa. Ya, Jawa tapi Jawa keturunan. Kamu Jawa? Bukan. Oh bukan Jawa dia. 100% Melayu. Haa, Melayu dia. 100% Melayu. Oke, Mbak Suriati makasih ya. Ya, makasih ya. Sama-sama saya izin untuk Youtube nanti ya. Oke. Ya, jadi kira-kira semacam ini rame nih ada pendatang. Haa, kalau ayam mau pergi Serikin, Rame lah ujung minggu. Oh iya. Ini kan orang pada balik nih dari Serikin. Ada yang pergi tadi-pagi tadi rame. Oh iya. Itu berapa tadi ayam? Si ayamnya apa? 6 ringgit. 6 ringgit. 6 ringgit sama itu apa namanya? Aik. Aik. Berapa ayahnya? Aik apa? 3,5. 3,5. Maaf. Dekan. Ya. Kita beruntung ketemu warga Jawa yang ada di sini, di Kucing, Sarawak, Malaysia. Maksudnya itu termasuk di dalam perkampungan itu termasuknya. Nah, kita minum. Oh, nice. Makasih. Oke, ini kita ada di depan Masjid Darul Ihsan, Haji Baki, Kucing. Supaya nantinya teman-teman tahu suasana kampungnya seperti apa, saya mau lanjut menuju ke perkampungan-perkampungan, ataupun perkampungan Haji Baki ini, menuju ke lorong-lorong yang ada di sekitaran kampung Jawa sini. Oke. Kita coba telusuri perkampungan Haji Baki. Jadi, ini saya keluar dari masjid. Nah, kira-kira semacam ini jalan utamanya. Nah, dari jalan ini nanti kita akan ketemu dengan lorong-lorong. Kalau kita bilangnya kayak gang gitu, kalau di sini sebutannya lorong. Jadi, ini ada beberapa lorong. Nanti kita mau coba lihat di lorong tiga. Ini lorong satu baru. Ini namanya Kampung Haji Baki, yang kira-kira sekitar berapa menit dari kota Kucing. Paling sekitar 20 menit lah sampai sini. Oke. Oke, ini ada lorong lagi di sini, lorong tiga. Kita coba masuk ke dalam. Ini Haji Baki namanya, Kampung Haji Baki. Dan, sekali lagi di sini memang kebanyakan yang menghuni banyakan warga Jawa. Tapi, sudah bercampur juga sekarang dengan orang-orang warga Melayu. Oke, ini kita sudah sampai di dalam-dalam perkampungan warga. Kampung Haji Baki yang ada di sini. Kalau kita mau lihat suasana kampungnya, kurang lebih semacam ini. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Jowo sana. Kepengen, Alhamdulillah, sampai juga di sini dan ketemu sama orang Jawa. Iya, Pak, ya? Iya, iya. Asli orang Jawa. Orang Jawa. Jadi, saya biasa masuk di tempat-tempat lain yang warga Jawa. Misalkan ada di Kalimantan, gitu. Memang datang dari Jawa. Nah, ini kebetulan kata orang di daerah Sarawak, Malaysia ada juga, gitu. Iya, iya. Termasuk Bapak. Iya, Jawa. Jangan lupa apa, Pak? Ramli. Pak Ramli. Pak Ramli. Oh, asli-asli ini orang Jawa Tengah. Oh, Samban mungkin orang paham ya, kalau jenis Jawa Tengah itu ada Semarang, Magelang, atau Yogyakarta. Orang ngerti ya, Samban? Orang ngerti. Orang ngerti. Ini Bapaknya Samban lahirnya? Sama-sama. Oh, berarti? Adik-adik lalu. Sama-sama Jawa. Sama-sama Jawa. Jadi anak-anak kami tinggal lalu. Oh. Sama-sama Jawa Tengah, Jepun sih. Oh, Jepun sih, Jawa. Jepun, dia kan Jepun. Berarti di tahunnya mungkin sekitar 45-an, 45-an? Iya, dalam 40-an lebih. 40-an lebih. Jadi, yang berbicara, cakap Jawa, tapi model Jawa Sarawak. Iya, Pak? Jadi, bapakku, 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 Jawa halus. Jawa halus? Jawa halus saja. Jadi, bagaimana, 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 bagaimana Jawa halus. Iya. Iya. Kalau bahasa Jawa ini, biasanya kan aku. Iya, iya. Itu kalau halus kan jenenganya kula. Kula, iya. Iya. Memang iya. Sampean atau kamu, itu bahasa halusnya jenengan. Iya, Pak, iya? Iya. Oh. Nah, ini kalau misalkan bapak, yang istilahnya jenengan atau sampean, kan bisa paham bahasa Jawa. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Anak-anak ini padahal ngerti, Pak? Tidak. Tidak. Tidak ngerti? Tidak. Tidak. anda pintar. Ini cucu Anak. Punya. Eh, Punya. Simpan kan? Tidak pernah di Jawa karena, itu pernah. Belum pernah? Velakinya aja. Belum pernah. M Teams itu. Relak nya aja 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 gitu. Iya. Tapi enak ya, di kampung Sarawak ini, di kampung Jawa, makernyai di sekitar kaya-kaya kaya-kaya ya. Sepertanya, belum hidup lah, sendiri tapi juga jalan jalan. ini kerja apa pak? saya kerja di kompetisi Cina oh kompetisi Cina saya sudah istirahat, sudah pensiun sudah 60 itu sudah pensiun kalau misalnya seperti petani sawah orang ini ya? orang ini orang ini kita katakan di Europa kita katakan di polipek atau orang ngomong kita katakan di TKP kita katakan di TKP jadi ini saya sangat beruntung sekali ketemu sama Pak Ramli asal usulnya Pak Ramli itu dari daerah Jawa Tengah memang asli Jawa Tengah ini tadi saya sudah ketemu Pak siapa? Kang Kasman eh Seman Kang Seman itu bapaknya adik-adik dari bapakku oh itu keluarga dari Seman itu adik-adiknya memang bapakku nomor 2 bapaknya nomor 1 bapakku nomor 1 bapakku senen mbakku, mbakku yang meninggal mbak bangun mbak bangun mbak bangun wijoyo tapi jeneng ini Jawa namanya ya bangun wijoyo ternyata maka ada anaknya colo ke Jawa ternyata mbakku kakangnya ini kawasan di Jawa di Sarawak, oh di Jepun, di Sarawak seperti ini di Jepun, di Jepun, di Jepun jadi kita harus di Jepun, di Jepun, di Indonesia ya, macam-macam, di Indonesia, kita berpampil, kita berpuluh kapal jadi setelah, tapi kita tekan, kita tidak tekan, ya kita harus banyak kalau misalnya ngobrol atau cakap hari-hari, kita gunakan bahasa Melayu Sarawak ya Pak? kalau ini aku yang ngomong Jawa oh, kalau kita ngomong Jawa, kalau anak buku kalau itu-kalau yang ngomong Jawa bisa-bisa ngomong Jawa kalau misalnya di pasar, di bandar, tetap menggunakan bahasa oh, kalau ngomong Melayu Melayu oh, paham, paham kalau misalnya kalau ini, tradisi ini jalan berapa? kalau ini, ya ini jarang-jarang, kalau ambang, itu jarang-jarang ini oh, sudah jarang? jarang-jarang ya? kalau mainan tradisional, kalau jalan-jalan, apa? jalan Kepang jalan-jalan berapa? tidak, tidak kalau bapaknya anaknya ada, mantunya ada orang Jawa asli atau Jawa sekitar ini misalnya, ada Arjuna atau Kampung Matan ada orang? tidak, tidak ada orang Melayu Sarawak ya? ya, orang Melayu Sarawak ya? oh, dari mantu, tapi mantunya orang Melayu Sarawak ya? itu lah, Jawa kadang-kadang berapa betah? bukan, ya betah sekarang, saya di tanah itu tidak 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 tetapi saya tidak sampai Soviets ration tidak jadi saya sudah isi Pelayan Melayu Bidayu karena saya tidak atau Jawa nah di sini kalau kita tidak kayak Jal tetapi sudah Paham, 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 paham. Wah, waktunya asar. Bapak, di masjid? Iya, waktunya. Waktunya, Pak, ya? Kalau Pak Ramli moga-moga tambah sehat, yang beri-i, ya. Ya, waktunya kapan-kapan duran beri-i melih, lho, tak duran diri-i melih. Jadi, ini tempatnya berada di kampung Haji Bagi, Pak, ya. Haji Bagi ini bisa dikatakan kurang lebih 20 menit dari kota Kucing. Iya, Pak, ya. 20 menit dari Bandar Kucing. Ini maaf lagi pas ajan juga. Jadi, inilah suasana perkampungannya, kurang lebih semacam ini, dan saya beruntung sekali ketemu dengan Pak Ramli. Ya, Pak Ramli itu kebetulan keturunan warga Jawa, tapi sudah lahir di sini. Lahir di sini. Terus istilahnya, bahasanya tapi masih menggunakan bahasa Jawa. Sojowo. Tapi, anak-anaknya katanya sudah banyak yang, nggak paham dengan bahasa Jawa. Mereka paham dengan bahasa Jawa, cuma untuk mengutapkan atau menyampaikan atau berbicara itu kurang begitu paham katanya. Jadi, itu saja mungkin yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matunun, Pak G. Ya, monggok, kalau pamit. IKB mencoba lagi. Oh, iya, iya.